Intro Setidaknya seribu paket bantuan sembako dari industri kram rubber di bawah daugan Gapkindo Jambi disalurkan kepada petani atau produsen karet yang penjelahannya dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Jambi Fahrori Ubar Fahrori mengapresiasi atas bantuan paket sembako dari Gapkindo tersebut sebagai bukti jata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat terutama yang terdampak COVID-19 khususnya di lingkungan lokasi industri kram rubber berada Gubernur Fahrori bergajak dan menggugah para pihak perusahaan juga pemerintah untuk dapat saling berbagi bergotong royok dalam meningkatkan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 Saya mengapresiasi bantuan paket sembako dari Gapkindo ini menjadi bukti nyata kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 Dalam kesempatan ini Gubernur juga menyerahkan 2.000 paket sembako bersubsidi untuk wilayah kota Jambi dan menerima sebajak 635 sembako dari tim Satgas Pagan selaku ketua gugus tugas peragalan COVID-19 Provinsi Jambi Sementara itu untuk pembagian 2.000 paket sembako bersubsidi yang digelar dalam pasar bura oleh disperindah Provinsi Jambi Bekerjasama dengan Forum Bulog Devisi Regional Jambi diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau Dengan 35.000 rupiah masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok seharga 85.000 rupiah dengan kata lain subsidi 50.000 rupiah dari pemerintah Provinsi Jambi Dan saya atas nama sekitaris tim Satgas Pagan Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelaku usaha yang ikut peduli meningkatkan kepedulian sosial mereka sehingga masyarakat kita yang terdampak ini bisa untuk meringankan kebenaran mereka Berapa paket pak? Paket paket yang diserahkan tadi yang kita peduli dari pelaku usaha ini sebanyak 635 paket itu yang diserahkan tadi Kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pagan Provinsi Jambi Kadif Rebulok, Penjabah Segda, Kepala Disperindak yang tergabung dalam tim Satgas Pagan Provinsi Jambi ini turut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Provinsi Jambi Edip Purwanto Menurut dia, gerakan gotong royong berskala besar tersebut harus diwujudkan bersama-sama untuk meringankan beberapa masyarakat yang terdampak COVID-19 Edip Purwanto juga menambahkan minimal upaya yang dilakukan bisa memberikan beban warga masyarakat yang nasibnya kurang beruntung dalam mengatasi COVID-19 ini Dari Jambi, Mohamad Siddiq Jambi 28 TV Dari Jambi, Mohamad Siddiq Jambi